Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua Salam sejahtera, kembali dengan saya, Bung Ropan Kita berbicara tentang perkembangan Proses pemain-pemain yang nantinya akan dinaturalisasikan Menjadi warga negara Indonesia Dan ini semua, mereka punya darah Indonesia Punya keturunan, baik dari orang tuanya atau kakek, nenek-nenyak Dan mereka sudah datang ke Indonesia Bahkan sudah berjabat tangan ketemu dengan Pak Ketua Umum Erik Thohir Nah, banyak teman-teman netizen, penggemar sepak bola Indonesia Itu memberitahu kepada saya Yaitu menanyakan Sudah sejauh mana? Bagaimana mereka berproses ini? Nah, untuk mengetahui kesana kan kita perlu untuk bisa menanyakan langsung Ke federasi Dan saya coba untuk bicara, ngobrol lewat UWA dengan Pak Ketua Umum Untuk menanyakan ini Dan Pak Ketua Umum Mengatakan semua berproses dengan baik Bahkan digenjot, akan dikebut Biar mereka ini bisa bermain melawan Vietnam Semoga Mereka bisa tampil ketika kita melawan Vietnam di fase kedua Lanjutan kualifikasi Atau perapi ladunya Sona Asia di grup F Kita ada dua kali berawan Vietnam di bulan Maret itu Di antara tanggal 21 dan tanggal 26 Maret 2024 Nah, kebetulan kita main di kandang pertama di GBK Dan sebelum kita ke Stadion Maidin di Hanoi Nah, ini diharapkan oleh Pak Ketua sudah rampung Tentunya ini harus Harus ada percepatan Itu yang Pak Ketua bilang Kita ini sedang fokus, konsentrasi Untuk menyelesaikan Ya, semua tahapan dari Tom Hayek Dan Ragnar Orat Mangun Nah, kemudian terakhir adalah Martin Pais Karena Martin Pais adalah orang terakhir Penjaga gawang asal FC Dallas ini Datang ke Indonesia Bertemu dengan Pak Erick Makan malam bersama Dan sudah terjadi kesepakatan Dan dia sudah mengurus juga dokumen-dokumen yang dibutuhkan Nah, sebelumnya itu kan sudah ada Ada Ragnar dan Tom Hayek Satu lagi Nathan Sebenarnya sudah ambil sumpah bersama dengan Jai Isis Pada 28 Desember yang lalu Tapi dia tidak bisa datang Sudah dia agendakan Cuma Jai Isis yang Berproses Dan menjadi warga negara Indonesia Nathan untuk menyusul Nah, diharapkan Sebenarnya Januari ini Nathan ya Jika dia punya waktu Tinggal tunggu di Nathan saja Ya Kapan dia punya waktu Untuk datang Dan segera Semua diselesaikan Itu yang Diharapkan Karena kan tinggal ambil sumpah Nah, lain halnya dengan Ragnar Tom Hayek dan Pais Ini kan berproses Setelah dokumen administrasi mereka selesai Baru mereka diajukan masuk ke DPR RI kan Nah Pak Erick kemarin mengatakan Ya Mudah-mudahan Ya Itu di akhir Februari atau awal Maret Mereka sudah tuntas Sehingga berkesempatan untuk tampil Menghadapi Vietnam Jadi fokusnya sekarang dulu ini Kedua pemain Terlepas dari Nathan yang sudah tinggal ambil sumpah Maka Ragnar Orat Mangun Dan Tom Hayek ini Yang harus cepat Lakukan Sementara bagi Martin Pais itu Nanti Ya Karena dua ini pemain ini Yang dianggap Mungkin oleh Pak Ketua ini Sangat penting untuk Pertama Untuk Ragnar Orat Mangun ini Di garis depan Perlu kita untuk bisa menambah Karena kalau melihat dari pertandingan-pertandingan kemarin Pak Ketua melihat bahwa Lini depan ini harus Daya dobraknya harus lebih kuat lagi Ya Tidak harus hanya mengendalkan Rafael Stroik yang ada di sana misalnya Atau dibantu oleh Jakob Juga dibantu oleh gelandang serang Seperti Marcelino Tapi perlu ada Ragnar Kalau Ragnar bisa bermain Bagus Dia bisa bermain dari sisi kiri Jadi Ini lebih enak Kalau kombinasi itu ada dengan Jakob di kantor Ragnar Dan ada Rafael kan bagus Bahkan Ragnar ini bisa menjadi pemain Depan pemain Untuk striker Karena Pak Ketua berpikir kemarin Memang lagi pusing Pusing bukan berarti apa Pusing untuk mencari striker yang bagus Ya sedang memila-mila melihat Ya Siapa yang akan Diambil Sehingga semua ini kuat Pada tahun 2024 ini Kita akan terus bisa bergerak Dengan percepatan pemain-pemain top Ya dengan grade A ini Sehingga kekuatan tim nasional kita sangat Baik Ya untuk bisa Bertarung Karena kan target kita ke depan Ya paling tidak Untuk berikut Lolos ke Pela Dunia Itu menjadi target Utama Di samping U23 ini Diharapkan bisa berprestasi Nantinya pada bulan April Mei Di Pela Asia Karena U23 juga akan berlangsung Putaran finalnya di Qatar Nah ini semua kuat-kuat Karena melihat dari tim senior Sebagian besar Dihuni oleh tim Di bawah 23 tahun Jadi ini Bagus Prospeknya ke depan Bagi tim nasional kita Baik Yang juga dibawa oleh STY Nah Tom Haya ini adalah Gelandang yang juga Selain Ragnar Yang dikatakan Pak Ketua Tom Dibutuhkan sekali Untuk bisa mengatur Di tengah Ya untuk mengatur Ritme permainan Kita memang sudah oke Sudah ada Ivar Janer Yang punya Marcelino Bahkan Justin Hartner Bisa bermain juga Ke posisi Gelandang bertahan Walaupun sebenarnya Posisi ide dari Justin adalah Pemain belakang Seperti yang kita lihat Bersama-sama Melawan Vietnam Tampil bagus sekali Justin Ya bersama Jordi disana Ini bagus Bersama kombinasi dengan Sandi Tapi kalau sudah ada Tom Ya dikatakan Pak Hid Ini akan jauh lebih bagus Bagaimana kolaborasi Antara Tom Ya Tom Haya Dan juga Ivar Janer Dibantu oleh Marcelino Ferdinand Sangat kuat Di mata Pak Ketua Ya sehingga Fokus bagi Justin juga Bisa bermain di belakang Kita akan semakin Kalau bicara dengan Pemain belakang Saya pikir Pak Ketua bilang Tidak ada masalah Sebenarnya Untuk penambahan Pemain belakang Tentunya belum Pak Ketua bilang belum Kita fokus sekarang Ketengah sampai ke depan Itu yang menjadi Target dari Pak Erik Untuk bisa melihat Pemain-pemain tengah yang bagus Dan pemain-pemain depan Ya Masih mungkin akan datang Ya satu dua pemain lagi Tapi kita tidak tahu ke depan Karena ini Tidak berbicara dengan Pemain bertahan Sudah cukup di mata Pak Erik Ya dia ingin menambah Di lini depan Lini depan ini Akan Dibuat Setajam katanya Pak Erik Untuk bisa Menakutkan Itu Saya pikir ini bagus Ya Suatu perencanaan Kedepan Untuk bisa menambah Pemain depan dan Pemain tengah yang Handal Karena kalau untuk Pemain belakang Erik bilang Sudah cukup Ya Kalau bisa melihat disini Selain ada Justin Hapner Kita masih punya Elkan Bagget Ada Rizky Rido Katanya Ada Jordi Ditambah Jay Ices Yang ada Ini sudah bagus Tinggal opsi bagi STY Untuk bisa memilih pemain Banyak Di belakang Sandy Wolf Maka bisa Bermain lebih ke dalam Kalau mirip kemarin Bagaimana dia bermain Sangat baik Mengawan Vietnam Bertiga dia dengan Jordi dan Justin Hapner Sebelum Jordi keluar Digantikan Rizky Rido Ini potensi bagi Kelebihan bagi Sandy Adalah bukan saja Bermain di sisi kanan Tetapi dia bermain juga Sebagai 3 back Sangat baik Persaingan ini Tajam untuk di belakang Dengan kehadiran Jay Ices Makanya Untuk next Untuk ke depan Tinggal di tengah dan depan Itulah sebabnya Pak Erik bilang kemarin Kita fokus dulu Kejar Sampai ini selesai Untuk Tom Hai Dan Ragnar Orat Mangun Kalau ini kita sudah dapat Ini enak Karena Nathan sudah pasti Itu akan diambil sumpah Tinggal dua ini harus cepat Karena harus melewati Tahapan-tahapan Yang saya bilang tadi Dari Menpora Ke Menkumham Masuk ke DPR RI Komisi 3 Komisi 10 Terus Sampai Kepres Dan ambil sumpah Itu yang terus dikejar Pak Erik bilang Harus kita Dapatkan ini Mungkin siapa tahu Sebelum Maret sudah Mereka sudah pasti Untuk bisa bermain Buat tim nasional Indonesia Ini akan jauh lebih Bagus Makanya Pak Erik Minta doa bersama Bagi masyarakat Indonesia Bagi para penggemar Sampai Pulau Indonesia Untuk Bisa Kita bisa Menempatkan Ragnar Dan Tom Hai Di Dalam tim nasional kita Kemudian Baru Martin Pais Untuk Di Naturalisasi Jadi yang paling tidak Kalau Martin ini Kalau dia lewat di Misalnya Kalau dia lewat di Bulan Maret Masih bisa ada di bulan Juni Lawan Irak Dan lawan Filipina Itu paling tidak Namun Tidak salahnya juga Kalau Pais itu di Kebut juga Setelah Ragnar Dan Tom ini selesai Dan pada bulan Maret Martin Pais sudah bisa Ikut bersama-sama Bermain dengan tim nasional Itu yang Diharapkan Oke Sampai disini Saya berbicara dengan Perkembangan yang ada Bawa teman-teman semua Yang banyak Menanyakan kepada saya Sudah sejauh mana ini Untuk proses Sentralisasi Nah saya sudah jawab Karena saya sudah Coba WA dengan Pak Ketua Jadi jangan khawatir Jangan takut Semua masih berproses Doakan saja Kata Pak Ketua Dengan saya Bung Ropan Ciao